Hai ngadep-ngadep ini tombak ben katot sampai tak video mulai jadi tempatnya itu nyaman banget ya buat untuk-untuk santai bersama keluarga tahap pembangunan tuh seru Hai proses pembangunan ya Hai ini masih tahap proses pembangunan ya Hai nah ini seperti ini Halo dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Bang Jutipi jadi kali ini saya berada di daerah badekan duduk ya tempatnya di desa andayaan jadi Bang Jut untuk melihat proses pembangunan bendungan apa-apa ya jadi intinya ini mau dijadikan tempat pariwisata duduk ya jadi ponorogo itu menggenjot pariwisata lokal di tiap-tiap desa duduk ya hampir di ponorogo itu hampir setiap desa itu hampir semua punya tempat pariwisata duduk hampir semua ya dan ini salah satunya itu bendungan apa-apa dan lokasinya itu bendungannya di belakang saya dan ini Bang Jut akan menunjukkan tempat-tempat untuk untuk selfie dan tempat-tempat untuk bersantai ria dulu ya Oke kita langsung ke TKB dan ini turur ini Bang Jut sudah berada di tempat-tempat view keren ya untuk buat tempat foto-foto selfie ya dari dari airnya ini dari pegunungan atas sana turur ya mengalir ke arah bendungan sini cuman sayangnya bendungannya belum ada air dan ini juga ada jembatan bambu turur ya jembatan bambu dan ini suasananya dan ini di lereng pegunungan turur ya lokasinya itu asri banget jadi buat teman-teman kalau mau kesini itu tidak usah khawatir juga sudah disedakan ada warung kopi ada musola juga ada toilet juga sudah ada turur ya ini kita akan merampat janjan kesana ya jadi suasana disini tuh keren banget cuacanya itu seger banget disini adem dan ini durur kalau jalan yang di atas sana itu menuju ke tempat arah ke pacitan tembusannya ini lokasinya suasalahnya sejuk banget disini ini juga ada kasih bu untuk ngopi untuk nyantai buat teman-teman bersama keluarga ini lokasinya bagus banget ya keren disini jadi ponorogo itu akhir-akhir ini mengenjat tempat pariwisata lokal dan ini depan saya itu juga sudah ada musola untuk sholat selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti ini lokasinya dulu ya jadi tempatnya itu nyaman banget ya buat untuk-untuk santai bersama keluarga ngadep-ngadep ini tombak ben katut jadi seperti ini suasananya ya ini tadi masih tahap proses pembangunan dan jadi di seperti sini juga rencananya juga akan dibuat air mancur ya mungkin akan ada ikannya jadi dalam pengembangan pariwisata desa andayaan kecamatan badikan tulur ya jadi seperti ini suasananya keren banget nah ini tulur ya selamat datang di desa wisata embung apa-apa desa andayakan kecamatan badikan embung apa-apa ya bukan bendungan jadi ini masih tahap proses pembangunan soalnya alat beratnya juga masih parkir disitu dulu ya nah seperti ini jadi buat teman-teman kalau mau liburan kesini untuk bersantai ria di hari Minggu bersama orang yang disayang bersama keluarga itu disini juga sudah disediakan toilet tulur ya nah depan itu toiletnya dan di atas itu juga banyak gasebo-gasebo ya untuk santai bersama teman-teman ya sambil ngopi sambil berfoto-foto selfie jadi seperti ini tulur ya bentungannya cuman embungnya ini belum terisi air tulur ini masih tahap proses pembangunan ya alat beratnya juga masih ada disana jadi ini saya sudah berada di bawah tulur ya dan ini alat beratnya masih di parkir jadi ini tempat embungnya apa-apa ya lokasinya dari bawah jadi lokasinya nanti kalau sudah jadi itu mungkin sudah keren banget ya soalnya lokasinya itu tempatnya asik di banyak sekali pohon disini ini masih tahap proses pembangunan ya soalnya dari alat beratnya aja masih terparkir disini lokasinya bagus banget disini ini juga cocok banget untuk bersantai bersama keluarga-keluarga tercinta anda ya oke selanjutnya saya akan melihat di jembatan sana di atas sana di sana di bawahnya juga masih tahap pembangunan jadi ini mungkin masuk ke proses pengairan dalam apa itu ya pengawan Sulu ya mungkin kalau tidak salah ya jadi benar tudur ya jadi ini masih wilayah balai besar wilayah sungai pengawan Sulu ya masih wilayah sungai pengawan Sulu ya di sini juga ada jembatannya ya jembatannya ini buat teman-teman yang masih nyedam kepentingan waduk benda ya karena belum bisa masuk ini juga bisa merasakan jembatannya seperti ini jembatannya seperti ini cuman bedanya di sana sudah di aspal halus ya jadi di atas sana itu juga banyak sekali gasibu-gasibu itu ya untuk tempat-tempat nantai seperti di atas sana itu seperti ini ya nah buat teman-teman yang masih menyedam jalan-jalan di jembatan gendungan waduk benda itu bisa merasakannya di sini gitu ya cuman bedanya sana aspalnya sudah keren kalau suasananya di sini itu sejuk banget yang jelas ya sejuk banget di atas selereng pegunungan dan di untuk pintu masuk juga masih dalam proses pengerjaan ya jadi sebenarnya saya itu sudah lama ya pengen review ke sini cuman belum sempat hari ini saya sempat-sempatkan ya lor nah di bawah itu juga diuruk ya nanti kita juga tidak tahu untuk jadikan tempat apa mungkin tempat lapangan atau gimana ya nah ini dulu ya masih wilayah pengawan Solo ya ini masih proses tahap pembangunan tuh seru kalau mau turun ke sini buat teman-temannya kalau ke sini jangan coba-coba lewat ini dulu ya bahaya nah ini masih tahap proses Pembangunan ya Lokasinya itu berada Di Desa Andayaan Jadi Baratnya Baris Andayaan naik ke atas sedikit Sudah sampai Jadi buat teman-teman kalau kesini itu Tidak usah khawatir Di atas sana Di samping Musola Sudah ada warung kopi Sudah ada warung kopi Ini masih tahap proses Pembangunan ya Nah ini seperti ini Sudah ya masih dalam Masih digali Masih dalam penggalian ya Belum selesai Jadi kalau Lokasinya itu cocok banget Untuk shot foto Ya bagus banget Jadi Backgroundnya itu pemandangan alam ya Keren banget Jadi di atas sana itu Ke arah Gunung Pacitan ya Ke arah sana itu Jadi kalau teman-teman kesini itu Tidak usah khawatir ya Sudah ada warung kopi Di samping Musola Itu di atas sana Jadi Ponorogo ini Dalam pengembangan Pariwisata ya Tempat pengembangan pariwisata Hampir setiap desa Di Kabupaten Ponorogo itu Sudah ada Pariwisatanya Lokasinya keren banget Sejuk banget ya Nah ini Masih ketahap proses pembangunan Dulur ya Jadi embungnya itu Belum diisi air Oke Dulur Cukup sekian dulu Jalan-jalan saya Di embung Apa-apa Desa Andayaan Kecamatan Badikan Ponorogo Jadi Seperti ini Rokasinya Dulur ya Buat teman-teman Jadi Buat teman-teman Yang pengen bersantai Ria itu Wilayah Ponorogo Barat Jangan lupa Mampir di Bendungan Apa-apa Dulur ya Kita ramekan Tempat pariwisata Yang ada di Ponorogo Dulur ya Jadi Kita tidak usah Jauh-jauh keluar kota Jadi Kita ramekan dulu Yang ada di Kabupaten Ponorogo Jadi Kalau masalah Tempat-tempat foto Selvi Viewnya itu Tidak kalah Bagus dengan Di daerah lain Dulur ya Cukup keren loh Lokasinya Tinggal kita Pinter-pinter Mengambil Posisi Dulur ya Kalau Masalah untuk Tempat-tempat Selvi itu Tidak kalah Keren pokoknya Jadi Ini Yang jelas Di sini Masih tahap Proses pembangunan Belum jadi Oke Dulur Cukup sekian Dulu Dari saya Jangan lupa Dukung channel saya Supaya Saya itu Tetap semangat Untuk Mengupload-upload Video terbaru Dan Bermanfaat Dan Oke Dulur Cukup sekian dulu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih